Yaudah, kamu disini aja, disana aja, aku temukan japan taknya. Aku tidak mau jadi pengacaramu, saya bilang. Penting kamu bisa kasih solusi, saya bilang gitu. Kamarudin Siman Juntak, Kuasa Hukum Masyarakat Anti Korupsi, meminta kasus-kasus yang dilaporkan masyarakat kepada Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfayursa, secepatnya ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan proses hukum projustitya, sehingga berpotensi secepatnya diselidiki atau masuk penyidikan. Jangan sampai dugaan-dugaan tersebut, justru menjadikan masyarakat bertanya-tanya. Baru-baru ini, Anastasia, seorang staff sekaligus mantan Bendahara di Puskesmas Ella Hilir Kabupaten Melawi, diduga mengakhiri hidupnya dengan meminum zat beracun. Tragedi tragis ini mengakibatkan nyawa korban tidak dapat tertolong lagi. Dikutip dari berita Pontianak Post, pada Jumat 16 Agustus 2024, peristiwa ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional kesehatan, UPTD Puskesmas, di Kabupaten Melawi tahun 2023, yang saat ini sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Isu yang beredar menyebutkan, bahwa korban mungkin menghadapi tekanan berat dari atasan terkait kasus tersebut, namun informasi ini belum dikonfirmasi secara rinci. Tetapi, langsung bunuh diri. Langsung bunuh diri, Bendahara salah satu puskesmas yang diperas selama ini. Jadi mau bilang apa dia? Kepada keluarga yang bunuh diri ini. Keluarga ini yang bunuh diri, mungkin ketakutan karena kita lapor KPK, dia sebagai Bendahara, mikirkan, yang selama ini diam-diam, kemudian bunuh diri. Itu baru salah satu yang diperas-peras. Bagaimana dengan sebelas, eh sepuluh lagi puskesmas itu. Itu kan semua diambil uangnya. Kemudian ada tujuh perusahaan besar. Ditetapkan pajaknya nihil. Kok tujuh perusahaan besar dengan berbagai, apa namanya, pabrik, bisa nihil pajak. Bagaimana ceritanya itu. Ini kan harus besar pajaknya. Harus 10 miliar, misal satu perusahaan, kali tujuh, 70 miliar gitu. Tapi kok ditetapkan pajaknya nihil. Kemudian bagaimana dengan KPK? Bagaimana dengan, apa namanya, yang mengaudit keuangan itu? BPK. BPK. BPK dan BPKP. BPK. Bagaimana bisa dia dapat dua tahun berterutut, apa namanya itu, akreditasi paling tinggi. Tapi bagaimana itu orang di Bukanku Bupati itu, ada yang ditugas untuk menyerahkan uang ke situ. Supaya dapat audit yang lebih bagus hasilnya. Kemudian bagaimana negara seperti ini hanya dapat 43 miliar, sementara dia dapat ratusan miliar. Gitu loh. Itu pertanyaannya. Oleh karena itu, harus segera diperiksa KPK supaya terungkap semua. Menurut saya, luasnya itu lebih besar dari Singapura. Nah, 10 ribu kali 10 ribu. Lebih. Kok dapatnya 43 miliar aja? Itu pemberosan. Tinggi bagus, kabupatennya ganti, ganti dengan yang baru. Sayang, kabupaten yang baru diperas-peras begitu ya. Itulah kira-kira mengenai, laporan mengenai KPK. Bagaimana yang ada bunuh diri ini, ada indikasi ke sana, Bang? Berarti Bang yang udah... Ya, saya lapor di KPK hari Senin, bunuh diri kalau nggak salah itu hari apa itu tidak berapa lama. Tapi sejauh mana, Bang KPK? Artinya sudah melalui... Responnya seperti ada responnya, Bang. KPK belum merespon saya. Tetapi saya pergerakan akan segera. Sudah diterima ke hari ada pertemuan dengan komisioner KPK atau... Sudah diterima ya suratnya ini. Artinya bukti-bukti sudah masuk ke KPK atau belum? Sudah. Tinggal nanti dimintain keterangannya lebih lanjut, Bang. Iya. Iya, Bang. Jangan, udah saya ingatkan di KPK. Jangan seperti zaman yang dulu. Dibilangnya hoax-hoax. Begitu saya tunjukkan, minta maaf dia. Si Perliwaburi kan, minta maaf balik saya dicium-cium kan gitu. Maka, karena ditersangka oleh junior-nya, Kepulauan Metro Jaya, maka kubilang, udah di sana aja kau, tepuk-tepuk aja, pantat Kapolri sama Wakapolri. Pasti kau tidak apa-apa, saya bilang gitu. Maka, tidak apa-apa kan, sampai sekarang. 43 tahun saya polisi Bang katanya. Yaudah kau disini aja. Disini aja, tepuk-tepuk aja pantatnya. Aku tidak mau jadi pengacaramu, saya bilang. Penting kau usah kasi solusi, saya bilang gitu. Soal ini Bang katanya, Bupati itu, artinya ini ada pesanan, karena ini kan menjelang pilkada. Anggapan Abang sendiri gimana? Ya kan begini, ada pembangunan. hanya digunakan uangnya 10 persen. Pembangunan di sini, pembangunan di rentetan kejamatan. Kemudian uang yang 100 persen kemana? yang dibangun di sini cuma 10 sampai 20 rumah. Harusnya 250. Disini 10 rumah. Kemudian disini 10 sampai 15 rumah. Total semua berapa persen. Anggarannya keluar 25 miliar. Kemana itu? Kemudian ada juga misalnya untuk membayar 102 miliar ini, ini kan utang ke negara. Kemudian dicabut-cabut dari yang lain. Anggaran yang lain. Dicabut-dicabut ini 5 miliar, PPR 10 miliar, dan sebagainya terkumpul lah 100 miliar. Bukan kejahatan namanya. Oke. Bang, bisa dilihatin gak bang? Bentuk-bentukur, apa selain ada air bersih, terus atribusi pajak bang ya? Pajak itu gratis dibikin. Tapi apakah 7 perusahaan besar itu yang disana berkembang itu, dengan mereka dengan pabrik-pabriknya, apakah 0 persen? Itu bahan pertanyaan. Kalian harus ke sana. Investigasi. Kemudian, kalau tidak benar, ngapain dia mengajak saya ketemu? Langsung langsung diutus temannya. Saya bilang sama temannya, percuma. Saya tidak. 100 miliar pun dikasih. Gak mau saya. Karena udah lebih-lebih, 100 miliar saya dicuap. Sambo di sini. Yantar ke sini. Uangnya. Uangnya judi online. Yang akan terbrikin lagi. Apalagi ini uangnya, uang rakyat gitu. Apa sih bang yang mendorong? Abang-abang artinya kan tinggal di Jakarta, kampung halaman di Medan, tapi ini di luar dari wilayah yang kota abang nih, artinya daerah yang kota teman. Tapi abang tetap begitu betul nih mengurusi orang-orang yang juga melakukan tindak pedana korupsi atau mungkin yang mendorong abang yang mendorong saya itu saya rindu Indonesia ini bagus. Saya itu rindu. Apalagi saya bikin partai politik untuk membangun bangsa ini. Memang partai politik saya itu belum bisa dicerima oleh masyarakat. nah apalah kira-kira daya saya kalau tidak kalian dukung. Ya kan? Maka kalian lah pendukung-pendukung yang hebat yang memberitakan ini ke seluruh tanah air. Kalau misalnya ada seperti ini mau pemilu. Mau pemilu. Ini kan dibilang efek pemilu ya. kemudian partai politik semua berkumpul menjadi satu. Itu apa? Karena satu partai politik minta berapa dikali berapa akan kehidupan. Maka berkumpul menjadi satu. Tadi itu pokok persoalan negara kita ini. Udah paham belum bisa dibilang gitu? Belum. Ya. Berarti untuk kasus korupsi di Melawi ini apa bahwa hukum selanjutnya dari apa? Ya pertama ini menunggu dari KPK kapan kita diperiksa. Kemudian kita lengkapi lah ini dan kita siapkan berkasa SBPJ ini. Masih banyak. Itu baru tiga korupsi ya. Kita siapkan nih semua korupsi yang ada di Kabupaten Melawi. Di sini lengkap semua. Nah. Bapak Isura ini apakah layak jadi Bupati seperti ini? Kalau dia bilang dia layak kok menghubungi saya? Bang, berarti tegaskan lagi dikit bang. Abang sudah apa diajak pertemuan dengan perwakilan dari Bupati Melawi itu ya. Tapi abang menolak ya? Menolak saya. Gak perlu lah. Saya gak mau kenal yang begitu. Saya bilang gitu. Kecuali dia bilang dia menyesal dan bertobat ya oke gak apa-apa saya bilang. terima kasih. Terima kasih.